Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di saudagar komputer dengan saya, Karis. Laptop murah, desainnya bagus, spesifikasinya mantap, player-nya keren, pasti itu yang teman-teman butuhin kan? Jawabannya adalah laptop yang ada di sebelah saya ini. Dia adalah laptop dengan Intel Pry3 dari brand ramai yang harganya terjangkau banget, dan pastinya upgradable. Kenali, ini dia Asus VivoBook 14A 1400EA. Oke, seperti biasa, sebelum kita banyak bahas soal laptop ini, teman-teman saya buat unboxing laptop ini dulu. Supaya teman-teman tahu dapat apa aja sih di dalam paket pembeliannya. Yuk langsung aja kita buka di sini, langsung ketemu sama laptopnya. Nah, kita singkirin dulu sebelum nanti kita bahas. Kita keluarin dulu isi-isi di dalamnya, dapat apa aja. Nah, ini adalah teman-teman charger. Terus ini, ah ini dia, kitab-kitabnya. Yap, ini kita sebutin salah satu, kita dapat apa aja di dalam paket pembeliannya. Tapi boxnya kita singkirin dulu biar nggak ribet. Ya, ini adalah isi-isi di dalam boxnya. Nah, di sini kita dapat charger yang cukup mungil dan dia langsung tersambung kayak gini. Jadi nggak ada tuh, lepas-lepas kita harus sambung-sambungin, nggak ada. Kita langsung dapat yang mungil gini langsung kesambung. Di sini kita juga dapat, seperti biasa, kalau kita beli laptop, pasti kita dapat buku manual sama kartu garasi. Nah, ini wajib disimpen, jangan sama pengilang. Nah, di sini kita juga dapat HDD kit. Nah, fungsinya buat apa? Tonton terus videonya, nanti saya bakal jelasin di pembahasan storage. Langsung aja kita buka laptopnya, tapi karena diberantakan, saya mau rapihin dulu. Oke, ini dia laptopnya. Oh iya, saya sampai lupa ngasih tau nggak teman-teman soal harga dari laptop ini. Saat saya syuting video ini di tanggal 11 Agustus 2023, harga laptop ini berkesan di 5,7 sampai 6 jutaan rupiah. Kalau teman-teman ada yang bener-bener dapat, wah mahal, tahan dulu, tahan dulu. Tetap tonton terus videonya sampai akhir. Biar teman-teman tau kalau harga ini tuh worth it banget. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Asus VivoBook 14A 1400 ini emang menarik banget untuk sekarang. Bayangin, dengan harga cuma 5 jutaan aja, dia udah menawarkan semaksifikasi dan fitur-fitur yang menggirkan banget. Nanti juga kita bakal banyak bahas soal laptop ini, tapi sebelum itu, kita mulai bahas dari semaksifikasi intinya dulu. Yang pertama, kita mulai dari prosesornya. Sesuai yang tadi saya bilang di awal, dia pakai prosesor Intel Core i3. Yaitu Intel Core i3-1115G4. Fabrikasi 10nm SuperFIN. Punya 2 core 4 read dengan base clock di TDP terendah berkisar 1,7 GHz. Dan di TDP tertinggi mencapai 3 GHz. Untuk Turbo Push yang mencapai 4,1 GHz. Untuk integrated graphic, dia pakai Intel USB Graphic untuk prosesor Intel Core generasi ke-11. Dengan frekuensi redamis maksimal mencapai 1,25 GHz dengan 48 stream prosesor. Mendukung Intel Clixing Video dan juga sudah mendukung Intel Clear Video HD teknologi. Prosesornya bagus? Bagus. Untuk RAM-nya berkapasitas 4 GB DDR4 3200 MHz. Dan cuma ada 1 slot aja untuk RAM-nya. RAM 4 GB menurut saya udah pas-pasan banget ya untuk sekarang. Tapi tenang dulu. Setelah saya cek laptop ini menggunakan RAM dari Samsung dengan tipe M471A5244CB0CWE. RAM ini tipenya SODIMM. Jadi walaupun 1 slot aja RAM-nya bisa dicopot dan diganti ke kapasitas yang lebih besar lagi. Jadi RAM-nya bisa di-upgrade. Selanjutnya untuk storage. Dia pake SSD dari Samsung. Yaitu MZVL4256HBJD SSD M.2 NVMe model PM9B1 dari Samsung. Dengan interface PCIe Gen 4x4. From factor-nya M.2 dengan kapasitas 256 GB. Di website Samsung tertera kalau sequential read-nya adalah 3300 MB per second. Dan sequential read-nya adalah 1250 MB per second. Dan bener-bener aja ketika saya tes penggunaan CrystalDisk Mark SSD-nya punya kecepatan baca di 3276 MB per second. Dan kecepatan tulisnya di 1284 MB per second. Ya kurang lebih sama. Kalau soal SSD kayaknya Samsung gak usah diragukan lagi deh ya. Kualitasnya udah yang terbaik. Oh iya jangan sampe lupa juga. Tadi kita dapet ini. Ini adalah HDD kit. Isinya adalah fun part yang temen-temen butuhin buat tambahin penyimpanan 2 setahun ke dalam laptop ini. Jadi laptop ini tuh masih bisa temen-temen tambahin storage 2 setahun ke dalam laptop ini. Nah buat nambahinnya temen-temen perlu ini. Jadi temen-temen tuh masih bisa banget buat nambahin SSD SATA atau harddisk ke dalam laptop ini. Enak banget. Udah SSD yang kenceng masih bisa ditambahin lagi harddisk atau SSD SATA. Prosesornya udah Core i3. RAM-nya kenceng bisa di-upgrade. SSD-nya juga kenceng. Dan masih ada slot lagi untuk nambah storage SATA. Penasaran gimana performanya? Tonton terus videonya. Lanjut untuk wireless konektivitas. Laptop ini udah dipakai Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.1. Bentar-bentar. Bluetooth masih ada pake gak sih? Boleh deh. Tulis di kolom komentar. Lanjut ke baterainya. Laptop ini punya baterai berkapasitas 2 cell 37 Wh. Kapasitas baterai yang udah cukup banget dan awet loh baterainya. Buat penggabar kebutuhan harian saya rasa udah cukup banget. OS-nya sudah pake Windows 11 Home dan juga sudah termasuk Office Home and Student. Yang keduanya bisa temen-temen pake sampe terus-terusan. Karena ini udah original. Selanjutnya kita ngomongin soal desain dan sisi-sisi menarik dari laptop ini. Ya walaupun laptop ini harganya cuma 5 jutaan tapi temen-temen bisa lihat sendiri. Desainnya ciamik banget. Walaupun dia laptopnya murah tapi desainnya menampilkan kesan yang premium. Cocok banget untuk lingkungan sekolah, kampus, dan perkantoran. Warna item disini Asus beri nama Indie Black. Dengan finishing glossy yang pastinya keren banget. Laptop ini juga ukurannya lumayan raping. Dengan panjang 32,5 cm, lebar 21,6 cm, dan tepungnya 1,99 cm. Yang menghasilkan bobot di 1,6 kg. Masih termasuk enteng lah ya kalau dibawa kemana-mana. Laptop ini punya layar berukuran 14 inch. Yang punya resolusi sudah Full HD. 1920 x 1080p. Ini cukup bikin saya lengka sih. Karena di awal saya agak deg-degan. Biasanya laptop murah layarnya masih SD. Eh, gatelnya sudah Full HD. Mantap. Tingkat kecerahan berkisah di 200 nit, refresh rate di 60Hz, 45% NPSC color gamut, dan permukannya udah doff atau anti-glare. Dengan screen to body ratio di 82%. Kalau teman-teman nanya laptop ini layarnya pakai panel apa, laptop ini layarnya masih pakai panel TN. Tapi tanda dulu. Laptop ini punya varian yang menggunakan panel IPS. Tingkai layarnya juga udah tipis di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi layarnya makin terasa cukup lega. Kecuali di bagian atasnya yang agak tebal sedikit karena ada webcam yang punya resolusi 720p 30fps. Dan laptop ini juga udah punya tombol privacy shutter di app 10. Jadi gak usah takut intip kalau udah selesai digunakan bisa dimatikan aja. Webcam-nya juga udah termasuk oke buat Zoom, Google Meet, dan kawan-kawannya. Hasilnya kayak gini. Halo semuanya, ini adalah hasil dari webcam dan suara microphone dari laptop Asus A1400EA. Gimana menurut teman-teman hasil dari webcam dan juga suara microphone-nya? Kurang lebih kayak gini. Kita turun ke bagian keyboard-nya. Keyboard laptop ini cukup nyaman dipakai buat ngetik. Rasa klikinya ada, cuma kita harus ngeker-ngeker nih kalau mau neken tombol row atas dan bawah. Karena ukuran tombolnya lumayan ramping. Keyboard-nya juga udah punya backlit dengan tiga tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur dengan menekan tombol add studio di keyboard-nya. Turun lagi ke bawah ada taskpad yang letaknya sejajar dengan tombol spasi. Itu posisinya bagus banget karena gak mudah kesentuh sama kita pas lagi ngetik. Waktu saya pakai sih gak ada masalah ya, aman-aman aja. Ukurannya juga lumayan besar. Di sisi atas taskpad-nya ada kotak ini teman-teman jangan bingung ya, karena ini adalah fingerprint. Kalian kan laptop 5 jutaan udah punya fingerprint. Bisa teman-teman pakai buat login keamanan Windows. Supaya orang lain gak bisa masuk. Buat audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Ternyata untuk laptop dengan harga 5 jutaan suaranya udah lumayan bagus. Kurang lebih suaranya kayak gini. Gimana suaranya? Mantap kan? Masih bisa banget buat lusikan dan juga nonton film di waktu kosong. Oke, kita lanjut ke bagian port dan juga konektornya. Di sebelah kiri ada 1 buah lubang charger. USB 3.2 Gen 1 Type-C, ada HDMI, dan juga ada USB 3.2 Gen 1 Type-A. Di sebelah kanan ada 2 buah USB 2.0 Type-A dan juga audio combo jack. Konektornya udah cukup lengkap lah ya, USB-nya ada 4. Dan salah satunya udah Type-C. Selanjutnya kita masuk di pengujian pengurma dari laptop ini. Nanti saya bakal jalanin beberapa software benchmark dan juga main game ringan kali ya. Penasaran gimana performanya? Yuk langsung aja kita masuk di pengujian performanya. Berikut ini adalah skor yang didapatkan dari beberapa software benchmark. Lanjut main game tipis-tipis. Tapi karena penyimpanan gaming kita lagi rusak, akhirnya cuma bisa main game-game ringan ini dulu untuk sementara. Pertama kita main stumble guys, jalan di 768p, shadow off, model haki-nya off. Kita dapet FPS berkisar 100-116 fps, rata-rata di 110 fps. Lancar banget dan bisa jadi hiburan pas kerjaan lagi banyak-banyaknya. Kedua kita mainkan fall guys, model game yang sama dengan game sebelumnya, tapi yang ini agak lebih berat sedikit. Kita jalanin di 768p dengan settingan rata kiri. Kita dapet FPS berkitar 29-39 fps, rata-rata berkisar di 33 fps. Ya bisa dimainkan cuma gereketan aja sama fps ya. Coba kalau fps-nya bisa sekitar 60-an mungkin agak lebih enak lagi. Nah itu dia performa dari laptop ini. Gimana menurut teman-teman performa dari laptop ini? Boleh tulis di kolom komentar buat pendapatnya. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Pertama, laptop ini udah pake prosesor Intel Core i3. Emang bukan pake generasi yang terbaru, tapi masih tergolong cukup muda. Siap banget untuk menurutkan kebutuhan harian dan sejenisnya. Kedua adalah kemampuan upgrade dari laptop ini. RAM-nya bisa di-upgrade. SSC-nya juga bisa di-upgrade. Dan kita bisa nambil lagi storage 2,5 inks ke dalam laptop ini. Emang kita beli laptop gak akan langsung di-upgrade. Tapi siapa sih yang gak mau upgrade RAM sama upgrade penyimpanan? Yang ketiga, laptop ini desainnya bagus banget gak murahan. Stylis banget dan cocok banget di lingkungan apapun. Di sekolah, di kampus, di kantoran juga cocok banget. Dan juga enteng, mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, laptop ini layarnya udah Full HD. Emang bukan layar yang bagus banget untuk kelas profesional gitu? Enggak, tapi warna yang dihasilkan udah cukup bagus. Dan ini juga cukup menarik karena biasanya kalau laptop murah dan prosesornya bagus atau ada yang bagus gitu, biasanya ada yang dia tekan untuk harganya murah. Saya pikir layarnya yang bakal SD, ternyata layarnya juga Full HD. Jujur aja, saya tertarik banget sama laptop ini. Terutama waktu tahu spesifikasi, apalagi waktu tahu harganya. Tapi setelah tadi kita banyak bahas tentang laptop ini dan kita juga sempat tes gimana performanya, ternyata emang laptop ini mantep banget. Kayaknya ini jadi salah satu laptop di harga 5 jutaan dengan performa yang bagus DGN-nya. Dan ini rekomendasi banget buat teman-teman ini adalah di cari laptop murah dengan budget terbatas dan pengen dapet spesifikasi dan fitur-fitur yang lengkap. Ini cocok banget buat teman-teman dan saya rekomendasikan buat teman-teman. Untuk live pembelian seperti biasa yang saya taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa cek ya. Oke, mungkin cukup sampai situ aja seperti biasa. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen di kolom pertanyaan, dan share video ini. Share-share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel youtube Sudagar Komputer. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.